Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mengaku hengkang dari Partai Amanat Nasional, PAN, karena merasa dirinya telah dikeroyok oleh partainya sendiri. Amin Rais mengatakan bahwa dirinya dianggap penganggu karena tidak sepaham dan mendukung pemerintahan Presiden Ri, Jokowi Dodo, Jokowi. Apalagi, Jokowi dianggap dapat memberikan case and care ri bagi Partai PAN. Pernyataan itu dilontarkan Amin Rais dalam program Karni Ilyas Club yang tayang, Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Saya garis bawahi mengapa saya dikeroyok oleh anak buah saya itu, yang karena pernah menjadi Menko, menjadi Menteri ini, Menteri itu. Semuanya itu, itu karena saya dianggap penganggu. Mengapa sih nggak mendukung Pak Jokowi? Pak Jokowi yang bisa memberikan case and care ri, jadi udahlah Pak Amin kita keroyok saja agar keluar. Ya saya keluar betul, terang Amin Rais. Amin Rais lantas memutuskan untuk keluar dari partai bentukannya itu dan memilih membuat partai baru dengan nama Partai Umat. Keputusan Amin Rais keluar dari PAN ini didasari oleh prinsip awalnya, yakni sebagai partai oposisi. Sehingga, Amin Rais merasa dirinya dianggap sebagai pengganggu untuk langkah partai PAN bergabung dengan Jokowi. Ini karena prinsip, menjadi partai oposisi, jadi saya dianggap pengganggu untuk langkah mereka bergabung dengan Pak Jokowi, karena itu tadi, case and carry, jelas Amin Rais. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!